Kembali di Basnas TV, Badan Amil Zakat Nasional Basnas bantu evakuasi korban terdampak banjir yang terjadi di beberapa titik di Indonesia. Basnas juga menyiapkan logistik dan layanan kesehatan untuk pertolongan pertama. Tingginya intensitas air hujan yang menggiur di daerah wilayah Jawa bagian selatan sejak minggu hingga Senin 26 Oktober dini hari menyebabkan beberapa kabupaten terendam banjir diantaranya Kabupaten Ciamis, Cilacap, dan Kebumen. Bencana ini juga memaksa ribuan kepala keluarga di tiga kabupaten tersebut harus meninggalkan tempat mereka untuk mengungsi. Basnas mengirimkan tim gabungan Basnas Tangga Bencana Pusat dan Daerah untuk melakukan giat baik untuk bantuan evakuasi maupun bantuan logistik untuk warga yang berada di pengungsian. Kendaraan rescue disiapkan dan satu mobil layanan kesehatan dari rumah sehat Basnas ke lokasi terdampak untuk memberikan pertolongan pertama bagi warga yang menjadi korban. Untuk di Kabupaten Cilacap itu tim Basnas Tangga Bencana Kabupaten Cilacap sudah melakukan respon bagian logistik di beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Cilacap itu sendiri. Jadi memang ini karena intensitasnya meningkat, informasinya kejadian banjir bertambah yang tadinya hanya di Kabupaten Cilacap lalu meningkat di beberapa titik juga terjadi banjir dan longsor. Maka diputuskan dan ditugaskan tim gabungan untuk beberapa Basnas Tangga Bencana Daerah yang sudah memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk merespon maka memang kami tugaskan untuk melakukan respon di beberapa titik tersebut. Mari turut peduli pada masyarakat yang terdampak banjir, dana zakat yang disalurkan melalui Basnas akan didistribusikan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan akses bantuan secara layak.